Sampurasun. Pemirsa semua, mumpung lagi mud membahasnya. Makam Arya Adikusumah alias Arya serta alias Mandala Pawana berlokasi di Astana Pasir Puyuh Dusun Tangsi Desa Conggiang Kulon Kecamatan Conggiang Kabupaten Sumedang yang di belakangnya ada pohon kiara besar. Menurut informasi Arya Adikusumah adalah keturunan dari Prabu Linggahyang alias Prabu Haji Kusumaraja Sunda Pakuan Limbangan entah generasi keturunan keberapa, yang makamnya berlokasi di Makam Keramat Pangukusan Gunung Panoknok Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Sumedang. Dan Prabu Linggahyang adalah mertuanya Prabu Mertalaya alias Haji Raja Mukti alias Sunan Guling Raja Sumedang Larang antara tahun 1114-1237 Masehi, dari permaisurinya Ratu Mutiasari, yang pusat ibu kotanya berada di kawasan Geger Sunten Ciguling atau yang sekarang disebut wilayah Geger Hanjuang Ciguling. Biar tidak salah menduga dalam sejarah Nusantara Praislam, Haji atau Aji juga merupakan gelar untuk penguasa. Gelar ini dianggap setara dengan Raja, akan tetapi posisinya di bawah Maharaja. Gelar ini ditemukan dalam bahasa Melayu Kuno, Sunda, dan Jawa Kuno, dan ditemukan dalam beberapa prasasti. Sebagai contoh, pada tahun 1482 Raja Kerajaan Sunda Pajajaran Prabu Siliwangi. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Prabu Siliwangi saat dinobatkan menjadi penguasa Sunda Galuh bergelar, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata, Sang Mokteng Ing Rancamaya Bogor, dikebumikan di Rancamaya Bogor. Pakuan adalah ibu kota kerajaan Pajajaran. Demikian juga gelar atau sebutan Sunan, masyarakat Sunda memakai, Sunan, untuk menyebut orang yang memiliki kedudukan terhormat, Susu Hunan, dalam sistem monarki. Saya belum mempunyai referensi yang pas untuk membahasnya, cuma ada sedikit yang bisa saya uraikan dari vlog lore setempat. Arya Adikusumah, beliau adalah anak angkat atau anak didik dari Demang Rangga Haji alias Sheikh Nurjati Alam yang makamnya di sebelah utara Sumedang di Gunung Haji Kecamatan Ujung Jaya. Salah seorang putranya Pangeran Santri alias Raden Sholih dan Nyimah Satiasih alias Ratu Putjuk Umun Sumedang Larang alias Ratu Inten Dewata Ratu Sumedang Larang antara tahun 1530-1579 Masehi, putrinya Prabu Tirta Kusuma alias Sunan Tuakan. Demang Rangga Haji atau Kiai Rangga Haji adalah adiknya Prabu Geusan Ulun yang mengalahkan area kuda Panjalu di Narimbang Gua II untuk memeluk agama Islam. Demang Rangga Haji atau Kiai Rangga mempunyai tiga orang anak yaitu, Santoan Anut Nanga, Santoan Anut Paraja dan Santoan Ngabahi. Arya Adikusumah alias Arya seta alias Mandala Pawana dan setelah masuk Islam digelari juga Al-Umarwal Komarul Kiai Shidik Sirajuddin. Bila dilihat nisan makamnya tergolong nisan makam tua, nisan makam Arya Adikusumah belum ada tulisan haksara Arab pegonnya dan nisan makam berajagat sudah ditulisi dengan haksara Arab pegon. Ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang, karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tak ada masa silam takkan ada masa kini. Ada tunggak tentu ada batang, bila tak ada tunggak tak akan ada batang, bila ada tunggulnya tentu ada keturunannya. Lahum Al-Fatiha Rampes Shema Punihawa Sampai jumpa di video selanjutnya.